Saya masuk, 3, 2, 1 mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat, kami terima kasih kepada Kemenang KRI yang sudah mengadakan nomba MRC pada tahun ini Dan selanjutnya kami akan mengulangkan diri dan nyaman saya Perkenalkan, nama saya Karel Jahid Mabduri Dan saya Maman Amal Torik Kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada robot Pertama, saya akan menerangkan tanah PCB Yaitu rangka pada robot dan untuk memasang komponen-komponen yang ada pada robot Kedua, ID, yaitu instrumen elektronika yang dapat menghasilkan cahaya Ketiga, fotodioda Yaitu sebagai sensor cahaya Kemudian variable resistor berfungsi untuk mengatur kepekaan pada sensor Kemudian IC regulator berfungsi untuk membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi Kemudian relay berfungsi untuk meningkatkan tegangan listrik pada robot Kemudian resistor berfungsi untuk memberi hambatan kepada alur listrik Kemudian motor DC sebagai penggerak utama pada robot Kemudian baterai sebagai pemberi energi pada robot Kemudian switch sebagai pemberi daya pada robot Kemudian kami akan mengecek tentang dimensi dan baterai pada robot Kemudian Kemudian saya akan melihat tentang ukuran lebar pada jalur Ukuran pada jalur tersebut ada 2 cm Kemudian saya akan menunjukkan tentang tinggi tanjakan Tinggi tanjakan yaitu 10 cm Kemudian panjang tanjakan yaitu 142,424 cm Kemudian saya akan menunjukkan tentang ris Satu, dua, tiga Let's try Let's try Finish Sekian dari ris kami Kami mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan pada video ini Terima kasih untuk pembutuhan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh